Cara balikan sama mantan dalam 7 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua semoga sedurku semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari segala penyakit ataupun marah bahaya amin amin yorbal amin baik sedurku, jatuh cinta memang berjuta rasanya begitu kira-kira ungkapan banyak orang yang sedang dilanda api asmara menjalin hubungan dengan orang yang kita sayang tentu akan membuat perasaan kita bahagia apalagi jika pasangan membalas perasaan cinta kita dengan perlakuan yang begitu manis bahkan tidak sedikit orang yang rela berkorban tenaga pikiran dan waktunya hanya untuk pasangan yang dicintainya namun apakah anda pernah membayangkan bagaimana jika tiba-tiba hubungan yang telah anda jalani putus di tengah jalan mungkin karena masalah yang tidak bisa anda selesaikan dengan pasangan atau karena hadirnya orang tiga tentu hal ini akan membuat anda sakit hati dan stres putus cinta bisa menjadi salah satu sebab seseorang tak semangat hidup lagi bagaimana tidak jika biasanya anda pergi kemana pun bersama pasangan anda kini anda harus melakukan apapun sendiri yang biasanya setiap pagi ada yang menyiapkan sarapan dan teh hangat untuk anda kini semua harus anda lakukan sendiri bukan hanya kesepian tentunya anda akan kehilangan sosok yang biasanya selalu ada untuk anda ketika anda sedang ada masalah putus atau berpisah dengan pasangan tentunya terjadi karena ada satu masalah yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya dan jika anda sudah terlanjur berpisah namun merasa ingin kembali bersama dengan mantan pasangan anda maka yang perlu anda lakukan adalah menyimak video ini hingga selesai dan setelah itu amalkan apa yang sudah saya sampaikan nanti karena pada video kali ini saya akan berikan doa islam agar mantan kembali mencintai kita namun sebelum saya lanjutkan silahkan anda tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya baik sedurku mengembalikan rasa cinta pada pasangan kita memang butuh waktu dan kesabaran karena dalam mempengaruhi hati atau perasaan seseorang butuh perjuangan dan pengurbanan apalagi jika pasangan anda sudah terlanjur sakit hati sebelum saya berikan amalan doanya yang tidak kalah penting adalah anda harus melakukan usaha secara lahiriah terlebih dahulu untuk mendapatkan hati mantan pasangan anda lalu caranya bagaimana? nah untuk mengambil hati mantan pasangan anda atau mengembalikan rasa cinta pasangan anda lalu lagi anda bisa ikuti tips berikut ini yang pertama berkomunikasi hal yang pertama yang harus anda lakukan adalah melakukan kontak komunikasi dengan mantan pasangan anda kembali saya ingatkan bahwa anda harus bersabar karena dalam tahapan ini bukan tidak mungkin jika anda akhirnya dicuekin oleh mantan pasangan anda hal ini memang wajar anda hanya perlu mengubah cara anda dalam berkomunikasi dengan pasangan anda jika biasanya anda hanya menanyakan hal yang biasa seperti lagi ngapain, udah makan belum dan lain sebagainya maka sekarang cobalah untuk lebih kreatif dan romantis dalam berkomunikasi tujuannya agar mantan pasangan anda ini tidak bosan dan lebih tertarik dengan pembahasan yang anda bawakan yang kedua lebih peduli dan perhatian untuk mendapatkan hati atau perasaan mantan pasangan anda sudah seharusnya anda melakukan hal ini karena pada dasarnya seseorang akan merasa nyaman dan merasa dihargai ketika anda peduli dan perhatian terhadapnya oleh karena itulah anda harus menunjukkan sikap peduli dan perhatian anda pada mantan pasangan anda tersebut yang ketiga selalu ada untuknya ketika anda selalu ada dan selalu siap membantunya maka dengan kata lain anda menunjukkan sikap bahwa anda menjadikan mantan pasangan anda ini sebagai prioritas dengan menjadikannya sebagai prioritas anda maka pasangan anda akan merasa bahwa anda sangatlah peduli dan rela berjuang demi dia nah tentunya usaha anda untuk balikan sama mantan pasangan anda akan lebih sempurna jika anda mengimbangnya dengan usaha lahir dan usaha batin usaha batin ini melalui doa, zikir, puasa, dan lain sebagainya nah kali ini saya akan memberikan doa dan amalan yang bisa anda lakukan agar anda bisa balikan sama mantan pasangan anda seperti apa doanya? baik sedurku berikut ini doanya nah untuk cara mengamalkannya yang pertama lakukan solat hajat dua rakat saja lakukan setiap malam kira-kira pukul 1 dini hari kemudian setelah salam baca surat al-fatihah 7 kali lanjutkan dengan surat al-ikhlas 7 kali dan ayat kursi 7 kali setelah itu lafalkan doa agar mantan pasangan kembali baca sebanyak 33 kali nah itulah tadi doa untuk balikan sama mantan pasangan anda sebuah amalan jika rutin diamalkan khasiatnya tentu akan luar biasa bahkan cinta yang sudah pudar bisa bersemi kembali mantan yang dulu cuek akan mulai menaruh perhatian bahkan efek yang luar biasanya adalah mantan pasangan anda minta balikan duluan dan untuk menyempurnakan usaha anda dalam mengembalikan cinta mantan pasangan anda maka anda bisa menggunakan tasbih Mahabah Rahman tasbih ini bukanlah tasbih biasa karena di setiap butirnya mengandung energi dari doa-doa dan tirakat yang sudah saya lakukan jika anda ingin tahu selengkapnya mengenai tasbih Mahabah Rahman ini silakan anda mengunjungi website saya di www.kangsudiro.com atau anda bisa langsung tanyakan melalui chat website di nomor yang ada di bawah ini baik sedurku saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anda semua dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menyimak video saya ini hingga akhir dan saya Kang Sudiro pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati